Wah gila men, dua orang pasti menjepit satu rider wah GG nya tuh That's all, oh wow wow You're busy, you have to pull a review subscriber Terus lebih merugikan untuk kita Karena kita gak ada poin sama sekali Tetapi kita masih menjadi classman leader Dengan beda perbandingan poin dengan foggy Ya itu 35 poin, itu cukup lumayan So ya langsung aja begitu Tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke sirkuit Yang gak pernah dimainkan Yaitu K-Miring Oh barapan hujan cuy ya Oke aku kualifikasi dulu cuy Kita sudah berada di sesi race nya Dan di kualifikasi tadi Karena kualifikasi tadi bener-bener nge-push Supaya pas di race tadi kita gak keteteran dimana Yes, kita di kualifikasi tadi bisa mendapatkan poin season kita kembali cuy Kenapa kumpus habis-habis ini? Karena yes mengetahui bahwasannya Race nya itu hujan yang membuat kita mungkin Bukan mungkin lagi Tapi agak melambat Atau pace kita bakal berbeda dengan sirkuit kering Tentu untuk sirkuit basa ini menjadi jauh-jauh lebih tricky men Dan yes kita sudah beres setup Semua sudah beres Dan uh gila itu helm yang ganteng banget Cakep banget sudah gue ganti warnanya jadi kayak metallic gitu cuy ya Dan ya We are ready for race Langsung aja kita gas bersama tim CIP Green Power Bersama Brories tentu ya Let's go Langsung kita akan menunjukkan race nya There are only a few moments left until the start at the finish Grand Prix Riders have their eyes fixed on the lights and are ready for the start And here we go in on the way Oncenging GP atau Finland GP Itu tahun 22 Langsung kita full gaspo Berusaha untuk menjauh dari rider di belakang kita Kembali kita full gaspo Santu saja Santu saja Jangan terlalu barbar Karena cuma sampai posisi 8 aja Kelihatan di list rider Yang bisa kalian lihat Dan tentunya Of course Ketika kalian ditampilkan ini Ketika upload Tuga gue edit Supaya ada tampilan kamera lain Yaitu TV cam Habis itu juga ada Onboard cam dan lain sebagainya cuy Dan mungkin Next di video hal ini Ini juga akan ditampilkan replay Untuk kejadian-kejadian yang unik Atau Like crash Atau Kejadian lainnya cuy Dimana yang layak untuk di replay kan Jadi Gak semua tuh bakal di replay kan cuy Ya Karena kalo semua di replay kan ya Ngaco aja gitu Kayak haburin di replay kan buat apa gitu kan Oke Kita kembali fokus dulu Dan by the way GP masih mepet Belum ada 1 detik Masih 0,500 millisecond Jadi kita harus jauh lebih berhati-hati Jangan sampai buat mistake Let's go Oh no 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 Baru aja bilang jangan buat mistake Malah buat mistake No Untuk aja gitu gak jatoh Itu Oh no 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 Uh huh huh Tipis banget man Oke no 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 Kita had jadi turun berapa posisi Banyak sekali posisi Kita turun dari posisi pertama Let's go Kita berusaha recovery kembali Dan bilang itu ada rekaat kita itu kaitin coba Let's go C'mon release Let's go Wambang tuh gak Terlalu keras kontaknya tadi dengan Sasaki let's go, kita full gaspo langsung here we go jadi kita bener-bener mistake kita, untung aja kita masih bisa save untung sekali kita masih bisa save cuy ya kalau kita gak bisa save itu udah wassalam kita tusun ya baru mulai udah keras, untung aja kita selamat tetapi, kita kehilangan posisi pertama kita, yang mana kita harus puas berada di posisi kelima, atau sementara waktu sementara itu yang menjadi review, sementara adalah Masiya dan juga disusulah Garcia dan Onchu, dan juga reka scheme dari si hampir aja jatuh, itu kerb licin banget, parah oke, ada gue yang ada di samping kita let's go, come on, kita ada top speed disini dan nampaknya kita masih aman, karena dia gak ngambil di belakang kita, api kaito toba di belakang kita, berusaha terhadap late breaking let's go, teman-teman Suzuki reka scheme dari si foggy ya, let's go fokus dulu, karena ini jujur nih harus fokus banget men karena hujan ini track licin banget walaupun di kelas Moto3 ini licin, aduh, lebar lagi disini men oke, come on masih aman, masih aman, masih aman let's go, let's go come on, sedikit-sedikit let's go, kita bisa memangkas gap atau berdekat bukan dengan mereka let's go come on oke, rada berani sedikit tadi kita breaking, tapi hampir saja tadi kita lost control, tapi masih bisa ter-control let's go dan kaito toba, nampaknya juga sedang memahna sui reka scheme kita dengan nomor 27, dibilang kita berat di posisi 7 sementara ini kita masih berusaha untuk merecovery posisi kita yang setelah kita tadi membuat mistake mistake yang cukup berbahaya yang membuat kita hampir terjatuh untung saja kita masih bisa save dan sekarang kita masih bisa dilih yang besar dan masih gak ada tanda-tanda Danny Foggia, cuy Foggia bener-bener gak ada sama sekali kelihatan sama sekali gak ada kelihatan malah si reka steamnya Ziziki Buki yang kelihatan let's go, ini sudah mulai mepet kita bisa mempertahankan jump kita let's go, let's go, let's go, and let's go, come on eh, santu saja, come on masih ada full gaspul lagi, let's go oke, nice, aduh baru bilang nice tempat-tempat silap langsung terpatahkan oleh Sasaki, cuy ya oke, gak apa-apa mom ini yang beda mungkin ya dari komentator, maksudnya bisa bilang youtube nomor 79 kalau, ya karena aku ini live gameplay komentator kami langsung main jadi ya, ya mohon maaf cuy kita rada manusia men perlu larik ngapas cuy ya karena ya sambil main sambil komentator biasa atau isu suara itu berbeda jauh ketika sambil main sambil main itu mendapatkan sensasinya alasan itu mendapatkan sambil langsung main sepertinya ini sambil komentator ya, reaksi naturalnya cuy ya sebenarnya kalian suka tau sendiri seperti kayak mau nabrak atau crash bahkan atau seperti ini nge-slide motornya ya itu reaksi natural men jadi gak ada yang dibuat-buat jadi kesan itu bener-bener full reaksi dan juga live komentator gitu so, here we go jangan lupa di-share guys dan di-like of course dan buat yang belum subscribe let's go di-subscribe kali ini kita menuju ke 20.000 subscribe let's go, let's go, let's go bisa ya bisa sembari kita ini ngejar jadi ini gak kejar-kejar men kita di beberapa sektor itu bener-bener lambat banget dan disini kita cukup bagus ini di timon 11 eh, 11, 10 let's go come on masih full gas pole lagi eh, bentar ini oke, nice 21.000, let's go nice overtaking maneuver oke, let's go 3 rider tersisa sebelum kita bisa mendapatkan pose yang tiga kembali let's go tapi juga kaito-toba rakan sim kita berani musiknya 6 nice akan jadi hari CIP Green Power di kelas foto 3 timpapan bawah yang berusaha untuk berada di atas seperti itu slogan andal kita waktu kita bukan berada timpapan atas tapi kita berusaha untuk berada di atas sedap gak tuh let's go kita sudah berhasil meng-offerti Garcia terus sedua rider lagi yaitu Suzuki dan juga Jomir Mesia let's go aduh mekanik dan juga namanya Ojo berusaha untuk men-slip streaming let's go sedikit light braking berani tapi kurang berani karena yes kita gak boleh sebenarnya kontak jasa menang tabrak come on full gas dan di belakang kita kaitu Toba nampaknya kaitu Toba mau-mawerti kita kita block pas dulu come on ini rekan timmu bro please wow oke si Toba melebar let's go tapi kita kilang 2 posisi gila langsung di-offerti 2 posisi dan kita turun ke posisi 7 cuy come on full gas wah gila dua rekan tim meng-offerti siapa sih namanya ini yang di-offerti kita wah gila men dua rekan tim menjepit satu rider wah gg oke kita landak reddreking kita coba mau-offerti keduanya let's go oke nice mantap let's go ih galap kapatnya gak berasa men wah ini gawatin 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 wah kayaknya Totoba sangat agresif sekali come on wah ini bahaya ini bahaya banget ini bahaya banget satu lap come on let's go shizaki let's go ya rada berani oh di block pas aja nampaknya nanti cala sedikit sini kita coba masuk nice overting menunggu wow 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 wah kaget untungnya kita selamat men gila itu jatuh kenapa itu nanti mungkin akan kulit replay kali itu ya biar kalian bisa tahu itu jadi gimana tiba-tiba 2 rider 2 atau 3 rider dan by the way kita gak sendirian kita juga bersama rekan steam kita untuk berada depan itu kaitan toba gila ini nampak ini hari kebangkitan untuk tim cip green power men gg gak tuh oh gila kaitan toba agresif banget dia lagi battle kita dan bahkan sudah berada di belak kita nice dua rekan steam berada di front bro gila banget tim papan bawah yang berusaha berada di atas wow come on come on here we go masuk ke detik detik final lap and here we go kita sudah berada di final lap kita bisa berusaha ngejar let's go satu lap tersisa last lap kemana kita bisa menambahkan pose untuk kita kembali let's go bener-bener hot race banget untuk hari ini selain cuaca hujan tapi rider-rider bener-bener agresif terutama untuk salah satunya rekan steam kita akhirnya terjadi lagi saling aduh motor power antara cip green power dan juga tim apa ini sik 48 58 atau sik 58 ya bener gak sih eh bukan ah gak tau lah tau lah warnanya mirip oke we go lah lagi kita berani oh kemohon kemohon kejar mepet banget mepet semua men masih ada kesempatan kita untuk mengejar posisi pertama let's go aduh kena kartan licin no 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 gila 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 kaito toba juga akhir sebenernya men let's go akan kita bisa double podium akan kita bisa double podium let's go kaito toba let's go tinggal beberapa tinggal tersisa let's go semua aja kita bisa double podium men let's go kaito 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 toba let's go sudah mepet banget let's go kaito kaito toba berhasil dari crash tersebut men yang membuat kaito toba berada di posisi ketiga oh gila bisa yes come on let's go tim CIP aman let's go tim CIP bisa double podium nice wah itu gila banget sih mungkin akan ketampikan nanti replaynya jelas itu jump scare banget tiba-tiba Garcia kepleset cuya dan motor tengah jalan tadi banyak banget rider yang jatuh dan kita selamat bersama kaito toba juga selamat oke kita harus selamat di pos kedua gak apa-apa kita aman yang penting kita double podium wah masih yang jatuh pas mau finish oke kita kaito 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 gila double podium dan wah 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 what a drama bro paling tadi kita sudah pasrah kita film ke pos kedua karena kita gak mungkin lagi nge-vertek si Masya tapi tiba-tiba Masya ini jatuh di last corner cuy wah what a drama banget sih selain tadi ini bener-bener final lapnya bener-bener full drama setelah si Garcia tadi jatuh kepleset dan hampir mana berat motor kita dan begini juga dengan kaito toba selamat safe juga dan yes kita berhasil dan sementara ini untuk semen foggia gini 60 poin jadi 35 ke 60 men cukup jauh men wow ini racing cukup full drama banget dan gila double podium untuk pertama kali untuk tim si IP Green Power dan membuat kelas semennya si IP Green Power memimpin cukup jauh cuy here we go kita nikmati podium double podium untuk tim si IP Green Power good job untuk kaito toba gila si kaito toba bisa posisi ke 8 10 dan di bawahnya sekarang bisa di finish ke posisi ke 2 men bersama kita beris bersama tim si IP Green Power men let's go ini full drama banget ini guys gila banget jangan nopet di like di share cuy dan of course jangan nopet di love di subscribe dan di share ini temen-temen kalian supaya video ini bisa ramai cuy oke sampai sini aja videonya see you on next video cuy bye bye sub indo by broth3rmax